Pemirsa sebuah mobil pick up tercebur ke sungai saat hendak menyeberang menggunakan rakit atau pinsyara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara hari Sabtu. Mobil itu celaka akibat kelebihan kapasitas yang memuat besi seberat 2 ton hingga kehilangan kendali. Sebuah mobil pick up tercebur ke sungai Konaweha di desa Laosu, Kecamatan Bondowala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Sabtu siang. Sebelumnya mobil itu sedang dalam perjalanan dari arah Kecamatan Bondowala menuju Kecamatan Lalong, Galuku. Namun saat akan menyeberang dengan menggunakan rakit atau pinsyara, mobil kehilangan kendali akibat beban muatan yang melebihi kapasitas angkut. Mobil itu memuat potongan besi seberat 2 ton hingga kehilangan kendali saat berada di atas rakit. Kendaraan tersebut naik akan tetapi karena pada saat itu airnya surut sehingga terjadi kemiringan yang cukup tajam. Mobil tersebut membawa beban yang cukup berat, yakni kurang lebih 2 ton, akhirnya terjadi kemunduran lagi. Tidak kuat naik, akhirnya mundur dan tidak sempurna kembali ke perahu, akhirnya mobil itu terbawa perahu bicara dan akhirnya beberapa meter dari perahu tersebut tenggelam. Untungnya saat kejadian pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri. Namun mobil dan seluruh muatannya tenggelam hingga ke dasar sungai. Aparat kepolisian dibantu warga setempat hingga kini masih melakukan pencarian yang nantinya akan dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Demikian laporan RBK Mukdir dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Terima kasih telah menonton!